Intro Halo semuanya, balik lagi di Menujuin Aja, diskusi ceria Gak berasa, udah hampir sebulan nih kita melewati tiap hari, kuasa-kuasa besoknya udah lebaran Gak berasa banget sumpah ya, cepet juga ya ternyata ya Bentar nih, apalagi tiap hari di rumah, gak merasa puasa, bangun tidur Bangun tidur, bangun tidur Tiap hari, kita ngomong PSBB gitu, gantum, gantum Ya ngomong PSBB sebenernya ada aja ya nih, bantum Tapi kita kali ini gak bakal bahas PSBB-PSBB lagi, bakal kita bahas nanti lagi Ini karena masih puasa dan mau-mau berakhir nih, kita bakal bahas Hal-hal yang bakal identik di akhir-akhir puasa gitu, apalagi ini mau lebaran Oh iya iya bener-bener Baju baru nih, lu udah beli belum? Nah, gue namping baju baru, buat tahun ini sih gue kayaknya gak beli banyak baju baru Bahkan emang gak beli sih, karena emang gue ngerasa cukup gitu, cukup Gue tuh sebelum lebaran pun, sebelum masa-masa puasa pun sering banget jajan-jajan pakaian gitu Jadi pas udah masanya banyak orang bilang lebaran baju baru, gue malah Ah udah banyak lah gak usah lah gitu Tapi emang sebenernya wajib kalo tiap mau lebaran harus beli baju baru atau sebenernya gak usah? Sebenernya itu hak masing-masing sih, kadang emang orang tuh mungkin kenapa mereka mindset-nya mau baju baru Karena mungkin pas lebaran hari itu mereka suka dapet buang THR, makanya dibeliin apa nih? Mungkin salah satu lagi bikin-bikin baju lebaran Nah itu juga nih THR tuh identik banget ya kan sama yang namanya lebaran gitu THR tuh konsepnya sama kalo kayak misalnya kaum gue yang Chinese ngasih ngasih angpau gitu gak sih? Iya kalo lebaran sih kayak gitu ya, kalo gue dulu jaman masih kecil nih Sering banget mukulin duit baru tuh dari 1000, 2000, kemarin Dari 50 ribu, ada aja tuh yang masih ya Ada aja tuh yang masih ya Dari tetangga, saudara gitu kan Nah sekarang Alhamdulillah gue sudah bisa memberikan uang-uang baru Tapi kan sekarang lagi pandemi gitu Mungkin bakal susah, kita bakal susah pas buat lebaran nanti Jadi gak bisa masih di lebaran Mungkin bisa diganti kali ya Bisa pake uang Paling cuma video call-video call gak sih? Iya, diganti uang elektronik gitu kan Kirimin nomor... Betul 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 Semua muda di ibadah Ibadah Itu yang paling recelin itu ya, yang recelin Oke oke THR, selain THR juga lebaran tuh identik gitu sama Mudik Mudik Dan yang di Bandung ini tuh kakak tertua dari bapak gue Jadi semua keluarga dari bapak gue sudah ngumpul di Bandung itu Oh berarti tradisinya mungkin hampir sama Kalau tiap gue yang melekan juga gue datangin yang paling tertua gitu Sekarang dengan keadaan kayak gini kayaknya Aduh sayang banget kita lihat kemana-mana Gak bisa kan tunggu saudara Paling cuma sebatas kayak kita yang ini kan Video call gitu Iya sebenern Video call Bikin video Kayak gitu-gitu Tapi kemarin tuh ada aja yang bandel Kalau lu sempet baca berita nih Dia mudik Tau gue tau tau Mudik pake mobil itu kok Apa? Yang buat semen Sembius Nah lu belum tau kan? Nanti cari udah tau Belum-belum Boleh tuh Dia masuk ke dalam mobil semen itu Gulungan semen Saking mau pulangnya Dan saking pengennya ketahuan gitu Dia mudik Pake mobil semen yang coran gitu Gulet Gulet Iya 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 Kasian penumpangnya Gulet tepi 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 Nih nih kasih liat fotonya ke temen-temen kalo ada Iya nih ya Nanti mungkin bisa ditampilin Ini tuh mudik makanya Apalagi ya Bandel ya Padahal kan kayaknya setau gue anjuran pemerintah juga gak boleh Apa ya? Yang gak boleh tuh mudik apa pulang kampung Gue lupa Tau lagi Padahal tuh meaningnya Aduh gak ngerti deh gue deh Itu sebenernya Sinonim padahal ya Padahal tuh sinonim sebenernya Kenapa jadi dipisahin gitu Mudik sama pulang kampung Pokoknya ada pengertiannya Ya itu dia Pengertiannya jadi diganti gitu kalo ada yang Salah satunya pokoknya Entah mudik atau pulang kampung Dia tuh balik ke kampung Tapi ada yang katanya Gak balik-balik lagi Tapi KTP Oh iya bener KTPnya soalnya berubah jadi KTP kota Betul gak? Jadi ada yang sementara Itu mudik atau pulang kampung Yang satu lagi Udah balik ke kampung Terus gak balik lagi ke kotanya Wah jadi itu sinonim sebenernya sih Padahal sama aja Didengernya juga KTP kota Betul gak? Padahal intinya ke Tangga kelahiran juga Betul sekali Ketupat Nah itu dia Ketupat Lalu sendiri gimana nih? Kalo gue kan udah sering nih Tiap tahun Bahkan hari-hari biasa Suka makan yang namanya ketupat Nah kalo lo sendiri gimana? Untungnya kalo Kalo gue pribadi ya Mungkin sama kali ya Kayak Gue Nyamperin Atau Kalo misalnya itu kayak Waktu gue dulu masih Sekarangnya gue gak kos Waktu gue masih di rumah tuh Gue samperin tetangga gue Yang merayakan ibadah Eh merayakan ramadhan Maksudnya lebaran Gue samperin Sumpah sama kayak waktu tradisi Keluarga gue ngayain Imlek aja Makanannya banyak banget Tapi sumpah ya Ovor Ketupat Terus tuh Sambal goreng kena Oh itu dia Itu dia pak Ketupat sama Sambal goreng Ketak The best Jadi kalo sebenernya Kalo Imlek kan tuh Gue kayak datang ngobrol Kayak gitu kan Paling ngambil kuenya Kue-kue kering aja gitu kan Pasti ada juga kan Yang nyatuin kue kering Tapi kalo masalah Waktu lu lombaran Gue tiap Kalo yang pring Satu tangga gue tuh Harus ada namanya Ambil opor Satu potong Kalo ga ketupat Tuh ada tuh Yang kebelak Ketupat Ketupat Itu harus dimakan dan dihabisin Jadi kayaknya menurut gue Lebaran bikin Yang gelap Bener 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 Nah kalo lu, Imlek gimana tuh? Kayak kita tuh bilang kan Kiong Khi gitu Kiong Khi tuh artinya, aduh cinyakit banget ya Remedial ya, remedial Iya, maaf nih, maaf ya guys Pokoknya tuh lebih menghormati yang lebih tua lah Karena kan kita nyamperinnya tuh ketemu mamanya orang tua kita Kayak gue main ketangga gue ngerein Imlek nih Tapi gue tuh ngucapin ke orang tua gue gitu Kiong Khi, gitu Kiong Khi, Tante, Kiong Khi, Om, gitu Itu kayak gue lebih menghargai yang tua sih tradisi gue Sama kan tadi kayak persamaan menurut gue tuh sama kayak lu Lembaran kumpulnya di keluarga yang paling tua Sama gue mereka juga kumpulnya di keluarga yang paling tua soalnya Kayak gitu Terus urusan kayak kue, semua sama sih tiap datang, tetangga Kayak tetangga gue muslim datang juga ngucapin Kiong Khi, Cik, Kiong Khi, Mama Raymond Kayak gitu Ntar ngobrol, bentar Paling orang tua gue nanti kasih akpaunya nggak ke tetangganya nyokop gue Tapi kasihnya ke anaknya gitu Nah itu dia sih kok cerita-cerita pakalaman gue selama Ya kalo lebaran lah tiap tahun kurang lebih seperti itu Nah kira-kira gimana ya kisah-kisah lebaran nih dari teman-teman kita Betul Oke mari kita coba tanya-tanya ini dia bagaimana lebaran mereka di jawaban netizen Yang paling dikangenin di ramadhan tahun ini adalah terawih Karena tahun ini nggak ada terawih Terus kita juga nggak bisa kumpul buka puasa bareng Terus nggak bubur itu juga di rumah aja Terus emang nggak bisa kumpul keluarga besar Karena lagi begini jadi kayaknya nggak mungkin kumpul keluarga besar buat lebaran Dan nggak bisa pulang kampung Hal yang gue kangenin selama bulan puasa ramadhan di tahun 2020 ini Yang pasti itu bukber Itu kerasa banget sih selama pandemi kini Kita nggak boleh kumpul-kumpul gitu Terus tahun lalu emang aku bisa dibilang tuh sering banget bukber sama teman-teman Entah hampir setiap hari Jadi kayaknya kerasa banget sih Tanpa bukber di bulan puasa kebadan kali ini Terus yang kedua ngabung gurit Hampir sama kayak bukber Setiap hari malah aku ngabung gurit sama teman aku Entah teman rumah atau teman dari Jakarta Terus Yang ketiga sih Karena aku ada hobi Dan masuk ke unitas dance Jadi biasanya tuh Walaupun bulan puasa kita tetap ada aktivitas seperti latihan dance Untuk buat video cover di Youtube Nah kita tetap latihan tuh di bulan puasa Jadi itu sih yang gue kangenin selama bulan puasa ramadhan di tahun 2020 Yang dikangenin selama bulan ramadhan 2020 itu pasti silaturahmi bareng saudara-saudara sama keluarga ya Karena bagi pandemi kayak gini kita gak bisa ketemu langsung Interaksi langsung Karena interaksi langsung itu sebenarnya penting ya kita bersosialisasi gitu Silaturahmi sama keluarga tuh Kayak misalkan bulan puasa itu kan pasti kayak buka puasa Sama bareng teman-teman bareng saudara-saudara yang jauh Barang keluarga yang jauh Jadi sekarang ketuda semua Jadi di rumah semua Apalagi kayak gitu deh Di rumah dan tahun ini karena ada pandemi kayak gini Semoga semua-semuanya sehat-sehat aja Nanti Indonesia juga bakalan survive kayak gini Semoga nanti bisa balik lagi kayak biasa tahun depan Amin ya Allah Gitu aja karena silaturahmi itu paling penting Hal apa yang bikin kamu kangen selama ramadhan 2020? Kalau aku yang jelas pertama itu buber atau ngabuburit bareng keluarga Atau teman-teman apalagi teman-teman yang banyak dari SD, SMP, SMA, kuliah Atau teman-teman kerja itu yang biasanya bikin kangen sih Terus yang kedua apalagi puncaknya itu ramadhan adalah mudik atau pulang kampung Nah itu sayangnya untuk tahun ini kita gak bisa ngasain seperti ramadhan tahun-tahun sebelumnya Itu yang bikin kangen sih di ramadhan tahun 2020 ini Agak sangat beda dibanding tahun sebelumnya Apa yang gue kangenin dari ramadhan 2020 itu adalah buka bersama Gak bisa dilakuin pada tahun ini Sedih banget sih karena pas buka bersama itu Itu bener-bener momen dimana kita semua kumpul Dari yang sering ketemu sampai yang jarang ketemu Itu bisa kumpul karena buka bersama itu Coba kalau sekarang Ya masuk beronline Ya kalau misalnya kayak 10 orang tuh kayak masih mungkin lah Kayak kalau misalnya book bersangkatan Kayak sangkatan lebih dari 50 Bisa sih tapi ricu Coba kayak lebih dapet aja kalau ketemu langsung ya kan Wah itu sih kangen banget Terus kalau misalnya kayak di dunia kayak pop dance cover itu Yang gue kangenin K-pop gak buburit Itu juga salah satu momen terdebest tiap tahunnya Itu dimana kita semua anak-anak dance cover Dari Jakarta, Bandung, mungkin dari Surabaya Malah itu bisa kumpul di satu tempat Terus kita perform Seneng-seneng Kita gak ada yang perform itu buat charity Terus ya disitu happy banget sih Bener-bener kayak Wow bisa kumpul gitu Terus keluar cover dance gitu Kayak wah tapi ya gak bisa sekarang Kayak sedih banget sih Dan sampai tahun depan Akan ada kejadian kayak gini lagi Amin Makanya teman-teman pada stay safe ya Amin kita gak kelamaan nih Di karantina di rumah ya kan Oke Nah itu dia jawabannya Ternyata emang tradisinya sama Yang penting gak perlu baju baru Tapi keluarga ngumpul Keluarga sehat Masih lengkap Ngerajain lebarannya Nah dan satu lagi sebenernya Yang penting Jangan dihilangkan kebiasaan-kebiasaan kita Pas lagi puasa Biasanya tuh kalo puasa tuh Soalnya jadi rajin Sering berbuat baik Nah itu jangan sampai lepas gitu Pas kita Sering hari-hari biasa gitu Jangan sama baju baru Tapi kita juga punya Iman yang baru Hati yang baru Sekali Oke pokoknya cukup kali ya Ian ya Pengalaman lebaran Kita juga udah nemenin Dari hari pertama puasa Sampai udah mau hari terakhir Besok udah takdiran juga Oke mungkin segitu aja Untuk video kita kali ini Ya kita cuma sharing-sharing aja Seperti bagaimana sih Lebaran-lebaran kita Di teman-teman belakang Semoga kalian semua Tetap sehat-sehat semua Di rumah Sehat-sehat semuanya Tetap Stay safe Jangan bandel Jangan keluar-keluar Ya lebaran ya bisa video call Kalo keluarganya jauh video call Kalo gak bisa video call Bisa video call Oke Jangan lupa untuk Tetap like video ini Comment dan subscribe Channel lucu-lucu video Sampai kira-kira video selanjutnya Gue Ria dan Bukhara Montamit Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax